Oke teman-teman semuanya ketemu lagi sama saya Terima kasih sudah menonton channelnya Jaripedia ini Nah kali ini saya mau nge-share Gimana sih cara saya untuk mengukur Riks dan reward di Tradingview Sebenarnya cara ini bisa teman-teman aplikasikan juga Di MT4 caranya hampir sama Oke kita langsung aja Tanpa berbahasa-bahasi terlalu lama Oke Nah cara mengukur Riks reward saya Biasanya menggunakan Kalau teman-teman nonton video Jaripedia awal-awal Saya menggunakan tulis yang namanya Fibonacci ini Fibonacci Settingannya nanti akan seperti ini Yes teman-teman akan ketemu nih Ini entry SL TP1 TP2 TP3 Nah defaultnya teman-teman Tidak akan mendapatkan seperti ini Defaultnya teman-teman akan mendapatkan seperti ini Kalau teman-teman masukin Fibonacci nya Teman-teman tarik Nah defaultnya Tradingview akan seperti ini Nah kemarin kebetulan ada yang tanya nih Jadi lebih baik saya jawab melalui video aja Supaya lebih clear Dan teman-teman bisa Saya bisa Apa namanya Ngeshare ini untuk kebanyak orang ya Oke Nah teman-teman Langkah pertama untuk Pakai cara saya yang pertama Sebenarnya ada dua cara ya teman-teman Cara pertama yaitu menggunakan tools namanya Fib Retracement Teman-teman di Tradingview nya Setelah login ini masuk ke dalam chart nya Kemudian di pojok kiri atas Ada beberapa menu pilihan nih Ada yang kayak hamburger ini Kemudian ada yang kayak panah Kemudian garis Nah yang ini teman-teman Nomor 4 kalau dari atas Pojok kiri atas 1, 2, 3, 4 Teman-teman pilih Klik yang ada Ini nih ya Panah ke kanannya nih Kecil nih Klik Kemudian Biasanya defaultnya kan seperti ini nih Teman-teman Klik panah ini Kelihatan ya Kursor saya teman-teman Konsentrasi fokus di kursor saya Klik Kemudian teman-teman pilih Fib Retracement Teman-teman juga bisa tambah ini sebagai favorit Ini caranya Jadi setelah teman-teman Jadi favorit Akan muncul di jendela lain Set Teman-teman bisa lihat nih Kalau saya aktifin favoritnya Klik Ini akan muncul di sini Klik Hilang Oke saya jadiin favorit Supaya lebih gampang ya Caranya sama Oke Setelah teman-teman klik ini Simbol Fib Retracement Atau teman-teman setelah kumpulin di favorit Teman-teman juga bisa pilih dari sini Caranya sederhana klik Kemudian buka Geser Tarik poin-poinnya Nah kalau teman-teman Amati Defaultnya akan seperti ini teman-teman Tapi teman-teman tidak perlu khawatir Cara saya Sangat mudah Teman-teman tinggal double klik ini Kita akan rubah setelahnya Double klik Klik-klik Atau teman-teman juga bisa klik kanan Kemudian setting Oke Saya pakai yang cara double klik saja Klik-klik Oke Settingannya akan keluar nih Nah Apa yang perlu diaktifin Yang perlu diaktifin adalah 0 1 2 3 Dan 4 Untuk TP 1 Dan TP 1 2 dan 3 Entry Dan SL nya Oke Kita akan non-aktifkan yang lain Oke Kita akan non-aktifkan semuanya Saya hanya mau 0 1 2 3 4 Clear Nah teman-teman akan mendapatkan Tools Fibonacci seperti ini Jadinya ini entry nya nanti di 1 Teman-teman bisa tarik proximal nya Di sini Atau tempat entry nya di sini Kemudian Area SL nya di 0 Oke Setelah teman-teman ini bisa save Bisa save silahkan Klik kanan Ini Klik kanan Kemudian teman-teman bisa save Gimana caranya Setting lagi Sorry Tadi di setting harusnya Kemudian di pojok kiri bawah settingannya ini Jendela settingan ini Teman-teman bisa Pilih Simbol panah ke bawah ini Di sebelah tulisan template Kemudian teman-teman bisa tulis save as Save as misalkan TP 1 sampai 3 baru Misalkan ini ya Terserah namanya bebas Teman-teman bisa klik save Kemudian oke Nah setelah teman-teman Ngesave enaknya Setelah jadi template itu Jadi teman-teman bisa buka Kayak gini Misalkan saya pakai Yang lain ya Ini kan beda lagi nih Ini kan beda lagi Setelah teman-teman buka Oh bukan ini ternyata Nah kita bisa nge-load settingan kita Yang tadi Caranya sama Double klik Kemudian klik yang ada di sini Teman-teman pilih Settingannya Yang baru teman-teman simpan Oke TP 1, 2, 3 baru 1 sampai 3 baru Set Oke Nah jadilah Kalau teman-teman mau ganti warna Atau mau transparan bisa Sama masuk ke settingan lagi Double klik Kemudian teman-teman tinggal Pilih warnanya ini Nolnya Misalkan nol Teman-teman transparansinya Nolin Satu Transparansinya Nol Supaya teman-teman mendapatkan Warna yang Transparan Supaya tidak warna-warni Biasanya ada yang tidak suka warna-warni Mana ini Double klik Sini Yes Nol Empat juga Opacity-nya nol Opacity-nya yang nomor 2 Juga nol Semuanya di nol Oke Eits Kok tidak berubah Warnanya teman-teman Backgroundnya teman-teman Nolin dari sini Sudah bisa Eh bukan ya teman-teman Oh ini line-nya Sorry ya Maafkan saya teman-teman Saya kembalikan ini Bukan ini Maafkan Oke Ini kembalikan saja Kesemula Sorry ya teman-teman Saya salah Ternyata Yang di nolin itu Ternyata yang ini Yes Bawahnya settingan ini Ada tulisan background Kemudian teman-teman Bisa hilangkan Oke Untuk garisnya Style-nya bisa putus-putus Atau bisa Tidak putus Atau ya Seperti ini Teman-teman bisa Milih style-nya Ketebalannya ada di sini Yes Ini semakin tebal Semakin tipis Saya pakai yang nomor 2 saja Supaya lebih nyaman Oke Ya setelah sampai di sini Teman-teman Bisa save Seperti biasa Seperti tadi Save us Yes Save us Pakai nama yang sama TP TP 1-3 Baru Saya simpan lagi Settingan yang transparan Nah kita bisa menggunakannya Sekarang Teman-teman Misalkan Nanti mau entry di sini Misalkan Ini ngarang saja saya Klik Arahkan dulu ke proximal Arahkan dulu ke proximal Ini kan proximal Kemudian ke distalnya Seperti ini Nah teman-teman Akan dapetin Settingan seperti ini Teman-teman bisa kelihatan Poin-poinnya di mana Misalkan SL-nya di sini Oke Sama SL-nya di situ Misalkan Teman-teman akan kelihatan Ini TP1 Ini TP1 TP2 TP3 Entry SL Kalau mau teman-teman panjangin ke kanan Gimana caranya Masuk settingan lagi Teman-teman bisa pilih Extend left Harusnya ada Mana ya Extend line right Ya ini yang ini Sorry Extend line right Ke kanan Oke Selesai Simple teman-teman Nah itu adalah cara yang pertama Kalau cara yang kedua Yang saya lakukan sekarang Dulu saya pakai Vibrator Sekarang saya lebih sering Sebenarnya tidak ada masalah Sama Vibrator Tetapi Tidak tahu ya Kenapa kok saya ganti Akhirnya saya memilih Untuk menggunakan tools ini Long sama position Short position Long position Caranya sama Teman-teman masuk ke sini lagi Ke panah yang kanan Oke Teman-teman akan mendapatkan Menu 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 yang ini Bentar saya cari Oh sorry Bukan yang itu Ternyata teman-teman Jadi teman-teman Pilih menu yang dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan dari atas Teman-teman bisa pilih ini Sama klik segitiga yang kecil Atau panah yang kecil Di sini Teman-teman bisa pilih Long position itu berarti Untuk buy Short position Untuk sell Oke Long position Misalkan kita mau long nih Mau buy Teman-teman pilih Aja di sini Caranya untuk menambahkan Menambahkan ke favorit Tetap sama Teman-teman bisa klik ini Set 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 Akan kelihatan ya Oke Ini sudah saya tambahkan ke favorit By the way Kita pilih long Kita mau kasih contoh teman-teman yang long Teman-teman mau long di mana Misalkan saya mau buy di sini Eh salah Saya hapus dulu Misalkan nanti saya mau buy di area ini misalkan ya Saya mau buy di sini Oke Kita akan pakai long position Nah ini long position Teman-teman Ini Caranya sama Di sini juga sama Di sini juga sama Yang di bawah ini sudah saya tambahkan Ke Jadi favorit Ini sudah saya jadi favoritin Saya kasih tanda bintang tadi Otomatis masuk ke Favorit Kemudian teman-teman klik ini Kalau mau long Mau buy Area-nya dari sini Ke sini Arahkan ke proximal-nya doang Kalau ini Arahkan ke proximal-nya doang Ya sudah presisi Aktifin magnetnya juga Supaya lebih presisi ya Kemudian teman-teman bisa klik di sini Set Oke Untuk distalnya teman-teman bisa Geser yang bawah Ini kan Ngomong-ngomong ini kan long ya kan Berarti distalnya yang bawah Arahkan ke sini Tarik Ini kotak yang pojok kiri ini Ini kan ada kotak Klik Tahan Tarik ke distalnya Misalkan distalnya ini ya Lepas Oke Kemudian teman-teman bisa double klik Double klik untuk ganti settingannya Inputnya berapa nih Misalkan teman-teman mau entry-nya di mana Ini entry-nya bisa teman-teman ganti Oh entry-nya mau saya buletin ke atas misalkan ya Oke Teman-teman tinggal scroll mouse-nya teman-teman Atau teman-teman bisa ketik manual Misalkan saya mau entry di 1-1 Nah teman-teman bisa ganti 6-1-1 Distalnya saya kasih buffer Misalkan 5 pip Berarti 80 dikurangi 5 Misalkan ini bisa di Bisa dihapus jadi 75 Otomatis akan ngukur Nah ini adalah Area by teman-teman Oke Kemudian ini adalah RR-nya RR-nya sejauh mana Sejauh TP1, TP2, TP3 Misalkan Nah ini bisa teman-teman tarik nih TP1 berarti di sini Oke TP2 di sini TP3 di sini Nah gak enaknya tools ini Sebenarnya gak bisa Menunjukkan semua TP-nya Kalau Vibu tadi kan bisa nunjukin semua itu Misalkan saya mau buy di sini Nah ini kan kelihatan semua nih Poin-poinnya Kelihatan jelas Nah ini plus minusnya Kalau ini Ini Banyak garisnya Sebenarnya saya gak suka Banyak garis kayak gini Sebenarnya alasan saya pindah Tetapi kalau teman-teman nyaman Boleh silahkan pakai yang Vibu Naji Tools Kalau teman-teman nyaman pakai yang Long position atau short position ini Silahkan Nah untuk short sebenarnya sama aja Teman-teman silahkan pilih lagi Ada tools yang di sini Namanya short position Klik Kemudian misalkan Oh saya mau sell di sini Misalkan Arahkan sekali lagi ke proximal-nya Oke Proximal-nya Kemudian distal-nya teman-teman bisa adjust nih Ini pojok kiri atas Teman-teman bisa adjust Distal-nya di sini Kita mau TP di sini Misalkan teman-teman tarik aja Ini ya Yang kotak-kotak ini Kalau mau masuk ke dalam settingannya Tinggal double klik sama Double klik Kemudian entry-nya di mana Saya mau bulletin ke bawah Misalkan saya hapus berarti Set Oke otomatis Kemudian SL-nya saya mau tambahkan 7 pip Misalkan 28 pip Ditambah 7 sama dengan 35 Silahkan klik atau ketik di Keyboard teman-teman Selesai Oke Setelah itu teman-teman bisa Menge adjust TP-nya di mana Oh TP 1 saya Di sini berarti ya Di sini Ini TP 1 saya Oke Berarti TP 1 saya di sini TP 2 saya di mana Tinggal geser aja Yes TP 2 saya di sini Oke Ya sesimpel itu sih teman-teman Gampang kan Jadi semoga teman-teman terbantu Atas video ini Dan jangan bingung Tools Fibonacci yang saya gunakan Sekali lagi Teman-teman bukan Untuk ngukur Fibonacci Saya gak entry pakai Fibonacci By the way Saya hanya menggunakan Tools Fibonacci Untuk menghitung RR-nya Oke Semoga ini clear Menjawab pertanyaan teman-teman Semuanya di Instagram saya Kemarin ada yang tanya ya Oh iya teman-teman Minggu depan Tanggal 15 Maret Saya akan ngadain Live charting Bareng-bareng Sama teman-teman Jaripedia Nah buat teman-teman Yang belum mendaftar Silahkan mendaftar Caranya sangat simpel Teman-teman tinggal klik Link yang ada di bio saya Atau teman-teman Tinggal klik link yang ada Di deskripsi ini Maksud saya di bio Instagram ya Atau kalau teman-teman Gak mau ke Instagram Langsung aja klik Link yang ada di deskripsi di bawah Jadi teman-teman Tinggal registrasi Isi nama email Konfirmasi Dan setelah itu Linknya akan otomatis Terkirim ke email Anda Kalau teman-teman Penasaran Gimana cara saya trading Saran saya Silahkan Join live charting Saya besok Senin Oke Saya Dhani Drampratama undur diri Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton